Ahmad Taufan, kuasa hukum Emram Danu alias Danu menilai keterangan kliennya sesuai dengan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, yang dilakukan penyidik Polda Jabar di lokasi kejadian. Dalam olah TKP itu, polisi menghadirkan Danu sebagai salah satu tersangka, kemudian mencocokkan keterangan yang disampaikan Danu di lokasi kejadian. Menurutnya, dalam olah TKP itu Danu memperagakan apa saja yang dilakukannya pada saat peristiwa berdarah itu terjadi. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Olah TKP dilakukan setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Saat ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdanu alias Danu Keponakan Korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Tim Polda Jabar kembali melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di Kediaman Tuti dan Amalia, korban pembunuhan kasus Subang pada Selasa, 23 Oktober 2023. TKP tersebut tepatnya berlokasi di Jalan Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pihak penyidik dari di Treskrimum Polda Jabar juga membawa salah satu tersangka, Muhammad Ramdanu atau Danu. Danu tiba dibawa oleh mobil resmob ke TKP, setibanya dilokasi langsung digiring ke belakang TKP. Tim kepolisian juga membawa Danu ke dalam rumah Tuti dan Amalia untuk merekonstruksi ulang terjadinya pembunuhan. Dilansir dari foto-foto yang dirilis bidang hubungan masyarakat Polda Jabar, bagian dalam rumah Tuti dan Amalia ini nampak sudah kosong. Hanya ada beberapa foto yang menempel di dinding berwarna pink dan putih. Selain itu, Danu nampak berada dalam rumah tersebut. Ia bersama Kapolda Jabar Irjen Paul Ahmad Viagus nampak berbincang di ruang makan yang diduga menjadi tempat pembunuhan. Selain itu, ada pula momen ketika Ahmad Viagus meninjau sebuah kamar tidur. Binding kamar tidur itu terlihat berwarna pink dengan sebagiannya terlapisi wallpaper berwarna putih. Di ruangan tersebut masih ada satu kasur, satu lemari pakaian berwarna putih, satu lemari kabinet berwarna coklat, dan satu rak berwarna abu-abu. Kasur itu terlihat sudah berjamur dan tidak terpasang spray, seolah menandakan tidak ada yang menghuninya sejak lama. Terima kasih. 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 Terima kasih.